Selamat datang di channel teman-teman yang tempe vlog pada teman-teman kali ini saya mau goes santuy menuju ke Puncak Bucu Puncak Bucu itu kalau dari titik keberangkatan saya itu sekitar 19 km jadi cukup dekat tapi tanjakannya lumayan saya langsung gas saja menuju ke Puncak Bucu nah sebenarnya untuk Puncak Bucu saya udah oh lima kali lima kali ini kesana jadi sebelumnya udah empat kali untuk rutenya sebenarnya sih banyak lempengnya nanti di akhir-akhir itu di menuju Puncaknya baru kita nanjak ekstrim Sekarang jam 4 sore hari Minggu tanggal 25-25 Juli Jogja udah mulai rame lor ini rutenya itu lewat jalan Monosari jalan Monosari setelah sampai kecepan belok ke kanan top scour ke sana itu waktunya itu satu setengah jam tapi itu campur nonton lor karena emang jalannya sebagian itu nggak bisa di goes jadi nanti kalau udah mendekati puncak itu jalannya rusak batu-batuan terus di akhirnya itu harus diangkat sepedanya karena lewat tangga untuk view nya itu kota Jogja terus kalau beruntung dapat view merapi juga ndak cukup angginnya banter lor mantap selamat menikmati selamat menikmati perempatan kit fans ambil kanan selamat menikmati nah itu puncaknya lor yang putih-putih lewat ini bisa tapi tapi jauh tapi jauh nanjaknya sebenernya gak tau jalannya itu terpotong gak sama warga setempat kan ini masih apa namanya musim corona ya ya gitu lah ini ya ada pabrik ada pabrik pabrik atau apa ya gak tau kita ambil sebelah kiri masuk kawasan perindustrian tiyungan selamat menikmati dah dulu lor sepi nah ini udah mulai lanjak lor dan dapat dipastikan nanti campur nuntun nah itu tanjaannya lor mantap 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 selamat menikmati nanti campur nanti aja aneh nol 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 Ini kurang lebih tinggal 2-3 km lagi. Jadi kita naik ke sana, kita muterin bukit, puncaknya itu yang itu, nah itu dari sana itu kita nancak ekstrim lor, nah puncaknya itu wah tinggi banget lor. Lanjut kasur, nanggak menelur. Lanjut lor, lor nanggak lor, masya Allah. Balis sudah 5 kali ini, tapi tetap tampur Goes dan Nonton lor. Alhamdulillah Oh God Oh God Oh God Ah Masya Allah Ini Mas Ini Kenapa saya jarang kues tifat Corona tapi gak ada tenaga lor kalau bisa tanjakan yang itu lor inilah gas bisa lor tapi kesel selamat menikmati tanjaan terakhir sebelum tanjaan menuju bukit nah ini udah kecapean lor kalau gak pernah kues jarang kues mulai mulai kemudian kemudian selamat menikmati 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 the bottom line jangan lupa kalau kesini pakai sepatu jangan pakai sendal karena sudah lawan kepreset juga lawan penatumbuhan-tumbuhan yang berduri ini jalannya ekstrim harus gini dulu setelah itu anjak kesini baru kita angkat kepesanya ayo naik nah 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 gitulah kombinasi penanjak seperti yang saya tadi bilang jadi sepedanya harus di angkat sama dituntun karena jalannya seperti ini lor nah itu batu-batuan dan apa namanya oh berubang-berubang itulah jadi lumayan tinggi nah itu gunung merapinya sana keren banget lor semoga nanti di atas masih dapat gunung merapinya ayo gas lanjut sama kayak yang tadi lor menanjak-menanjak aduk-menan aduk-menan astagfirullah harus hati-hati lor karena caranya licin licinnya karena tanahnya kering lor sebenarnya ini ada dua jalur satu jalurnya itu udah halus tapi sayangnya di google map itu gak ada jadi sepertinya itu jalur baru tapi kalau pulang saya apal jalannya tapi kalau berangkat saya gak apa lor dan jalannya itu kalau dari kota Jogja itu muter lumayan jauh tuh nah ini gak perlu jadi perhatian itu apa pedalnya ini kalau gak hati-hati jadi kalau pedalnya masih plastik jamin pulang-pulang itu kemungkinan pecah besar banget karena nabrak-nabrak batu lor kalau gak hati-hati dan udah jam berapa sekarang jam 5 lebih jadi udah 1 jam top score saya kesini itu 1,5 jam lor tuh ada sungai ya itu gak ada airnya udah let's go Sekarang jam 5 lebih 10 menit kurang lebih Ini udah dari sana itu kita jalan kaki lewati jalan pebatuan Ini udah hampir sampai kurang lebih ini tinggal 10 meter lah Itu nanti udah ada tangga pendakian ke puncak bujunya Ini kayaknya udah mulai mau dibangun jalan puffing itu batu-batunya kayaknya udah baru Ini udah batu-batu yang dihancurin Kayaknya mau dibuat jalan-jalan baru ke sini Buat akses wisatawan Oke lanjut kita tuntun lor Kalau udah kelihatan sawah-sawah kayak gini Berarti udah mau sampai Anginnya kenceng banget lor Saya mau hujan Uuuuuh Uuuuuh Oh ramai gak di atas Bu, masih ramai Jalan dari jam tengah lima yuk UGM Kalau baliknya tau lewat sini Habisnya di google map kan Kalau perangkatnya suruh lewat sini Gak tau ya namanya Gak tau ya nama-nama Gak tau ya mbak Masa Nah ini Oh parah Batu-batu besar ya Siap Nah itu ada yang udah turun lho Ternyata banyak yang kesini Di atas Nah sepeda itu harus diangkat ke sini lho Masya Allah Paling gampang itu Sepedanya taruh disini Nah terus dituntun Lewat yang halus ini Nah Lagi nilur Tapi ya emang berat Nah itu ketemu lagi Yang Sudah turun Banyak Semak-semaknya Aduh Nabrak pohon lho Wah aromanya Aroma semak belukar Nah jadi Buat ke puncak itu harus naikin tangga Ini dari sana itu Terus ke Sana lho Itu Torun air itu Udah mau sampai berat Di tandanya Di puncaknya Oke kita Mejar Sunset Lanjut lho Itu Ini Ini Jangan Jangan Mas Aku Sampai Mas Sampai 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 hai 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 siap santai tidak sampai di puncak bujo puncak bujunya adalah sebelah timur nah sebelah barat kita bisa melihat Sunset itu gunung gunung rapi lor keren banget jadi udah turun semua yang sepedaan tadi mungkin lagi nongkrong santuy itu sebenarnya yang ambil itu kapal-kapalan tapi sayapnya udah patah ini karena kena angin cantik banget Sunsetnya di sampai sini jam berapa sih sampai sini jam 17.43 di sini tapi ini kecepatan 20 menit jadi 17.23 anginnya kenceng banget tuh tuh pohon-pohonnya merapinya kelihatan gagah banget nah itu kota Yogyakarta itu gunung merapinya yang itu enggak tahu gunung apa itu adalah sebelah barat jadi cakep banget lah dengan kurang lebih perjalanan satu setengah jam dari pusat kota Yogyakarta ini menurut saya buat rute guys cukup bagus dan cukup worth it pemandangannya keren terima kasih udah nonton video kali ini jangan lupa klik subscribe like share dan komen jika video ini bermanfaat dan sia selamat menikmati